... Pelaksana tugas Gubernur Aceh Sudarmo menandatangani perjanjian kerjasama untuk jaminan kesehatan rakyat Aceh atau JKRA antara pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan di ruang VIP Bandara Sultan Iskandar Muda, Jumat 23 Desember 2016. Masalah kualitas kesehatan masyarakat Aceh, kata Sudarmo, merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah Aceh sejak beberapa tahun terakhir. Pelaksanaan JKRA bukan semata sebagai bagian dari pelayanan publik, tapi merupakan amanat Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 224 yang menyebutkan bahwa masyarakat Aceh harus mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Sudarmo meminta setelah perjanjian tahap ini bisa dibaringi dengan peningkatan kinerja dari BPJS Kesehatan, sehingga sektor pelayanan publik di bidang kesehatan benar-benar dapat diakses dan memuaskan masyarakat. Sehingga kelanjutan kerjasama antara pemerintah parti Aceh dengan BPJS Kusat. Kenapa? Karena ini kan memang sudah bisa kita lihat hasil dari pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Pada saat tahun-tahun kemarin kita bisa dengan melalui BPJS ini bisa sangat-sangat membantu masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan pengobatan terhadap rumah sakit-rumah sakit pemerintah yang sudah ditunjuk. Langkah pasti apa yang pemerintah sepan untuk mendorong jalannya BPJS? Ya kerja keras, kemudian mendorong tetap untuk memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian juga profesional di dalam penanganannya. Harapan untuk ke depannya? Kedepannya BPS semakin, termasuk JKRA dan BPS ini semakin meningkatkan di dalam pelayanannya, sehingga kita harapkan seluruh masyarakat Provinsi Aceh ini bisa terlayani dengan baik melalui BPJS. Terima kasih telah menonton!